Pagi-pagi semangat pagi semua, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara memilih broker yang baik dalam trading forex dan gold. Sebelumnya perlu saya sampaikan, jika kita ingin memulai trading forex gold, maka kita harus membuka akun trading di yang disebut dengan broker. Kalau di saham namanya sekuritas, kalau di bitcoin seperti exchanger. Broker itu di dalam perdagangan sektor real mirip fungsinya seperti supplier. Penting memilih supplier yang baik, tetapi harap diingat bahwa keberhasilan dagang kita bukan karena bagusnya supplier, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan trading atau dagang kita. Versi saya di dalam memilih broker yang baik adalah pertama tentunya soal keamanan dana. Jangan sampai dana kita dibawa kabur oleh broker yang bersangkutan. Tentunya ini harus teregulasi di badan pengawas yang kredibel seperti BAPEPI misalkan. Yang kedua, order yang diterima oleh para trader seperti kita diteruskan ke bursa, contohnya JFS tidak di handle sendiri, sehingga kita berhadapan dengan broker dan terjadi yang disebut dengan conflict of interest. Yang ketiga, dana kita dijaminkan di clearing berjangka Indonesia atau KBI. Setelah aspek keamanan, baru berikutnya adalah aspek teknis. Saat ini saya menggunakan broker Finex, Anda bisa mengakses finexfutures.com atau link yang ada di deskripsi, di mana secara teknis, misalkan spread, Finex EURUSD itu hanya 0,5 pip, kalau Gold 2,5 pip. Berikutnya, soal komisi yang sangat kecil, satu lotnya itu 1 dolar, 0,1 lot hanya 0,1 dolar. Yang ketiga, aspek teknisnya soal biaya inap yang tidak ada sama sekali, berapa haripun Anda meninggalkan posisi. Biaya inap ini disebut dengan swap. Selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya, karena tidak banyak broker-broker under BAPEPT yang menyediakan ini adalah account micro, di mana kita bisa entry 0,01 lot saja. Ini sangat cocok untuk pemula, jika dulu belum ada lot micro, saya selalu menganjurkan pemula untuk trading menggunakan account demo dulu, tetapi setelah adanya account micro, saya merekomendasikan langsung account real saja, karena lotnya aman 0,01 lot. Tidak kalah penting adalah soal deponya yang minimal 10 dolar saja. Anda sudah bisa membuka account, ditambah lagi leverage-nya cukup besar 1 banding 500. Eksekusinya juga terhitung cepat, menggunakan MT5, tersedia 78 instrumen investasi untuk forex, indeks, komoditi, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga dukungan customer service dan finance yang 24 jam x 7 hari, serta dukungan sosial media yang lain, yaitu di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kriteria saya di dalam memilih broker yang baik adalah selalu mengedukasi para klien dan calon kliennya, tentunya dengan mengadakan seminar dan webinar rutin. FINEX selalu memberikan webinar rutin 2x 1 bulan tiap kamis genap, minggu ke-2 dan minggu ke-4, serta seminar tatap muka langsung keliling kota di Indonesia 1 bulan 1 kali. So, jangan ragu buka account dari link finexfutures.com atau yang ada di deskripsi. Demikian versi saya di dalam memilih broker yang baik. Silahkan komen menurut Anda kira-kira broker yang baik itu seperti apa. Dan yuk, mari kita lakukan trading tenang-senang, trading yang aman, nyaman, dan cuan. Nofri Siman Juntak, terima kasih.